Pengadilan Negeri Ando Olo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, menangguhkan penahanan guru SD Supriyani, tersangka penganiayaan murid SD. Setelah ditahan satu pekan, Supriyani meninggalkan tahanan pada Selasa, 22 Oktober 2024. Usai keluar, guru Supriyani tak kuasa menahan tangis mengenai kasus yang menerahnya itu. Supriyani mengaku dipaksa mengakui perbuatannya memukuli anak polisi di Konawe Selatan. Hal ini disampaikan Supriyani saat ditemui di kantor lebih himpunan advokat muda Indonesia, Hami, Sultra. Supriyani dibawa kelebih Hami oleh kuasa hukumnya setelah keluar dari lapas perempuan kelas 3 kendari. Tanpa Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik resrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya itu agar Supriyani bisa berdamai dengan keluarga murid tersebut dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Padahal ia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Baito tersebut. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SDN Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Tangi Supriyani, guru honorer sekolah dasar, SD, negeri di kecamatan Baito, konsel tak terbendung ketika keluar dari tahanan. Sahutan tangis pun terdengar dari kerabat dan rekan-rekannya begitu sosok guru SD itu melangkah keluar dari pintu tahanan lembaga pemasyarakatan atau lapas perempuan kendari. Selasa, 22 Oktober 2024, siang. Supriyani dijemput sang suami, para pengurus PGRI, maupun lembaga bantuan hukum, lebih, yang mendampinginya. Hadir pula dari pihak Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sultra, maupun Kejari Konawe Selatan. Guru Supriyani sudah mendekam dalam tahanan lapas sepekan terakhir ini sejak 16 Oktober 2024 lalu. Dia ditahan setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti dari unit reskrim Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Kekejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, Provinsi Sultra. Guru yang sudah mengabdi 16 tahun sebagai honor tersebut menjadi tersangka, selanjutnya terdakwa dengan tuduhan aniaya murid SD kelas 1 di sekolah dengan sapu ijuk. Dia dituduh menganiaya murid yang merupakan anak polisi, Aibda HW, atas laporan ibu korban atau istri HW, yakni N, ke kepolisian sektor, Polsek, Baito, pada Jumat 26 April 2024 lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.